Oke, jadi gue mau cerita gimana pengalaman gue waktu lari di dua negara, yaitu Singapura dan Walla Lumpur. Jadi gue ke Singapura untuk ikut Singapura Marathon 2023, dan ini dia perjalanannya. Jadi gue sampai di Singapura kurang lebih jam 2 siang, dan gue langsung lanjut ke Marina Basin Expo untuk ngambil respect collection. Nah, sesampainya di sana, gue ngerasa ini nggak ada yang terlalu beda banget sih di Indonesia, karena gue ngerasa ini kayak di SBSD. Nah, setelah gue masuk ke dalam, antriannya lancar banget, bahkan nggak ada antrian sama sekali. Jadi, enaknya kalau gue ngambil respect di sana, cepat banget. Tapi, yang bikin beda adalah isi respectnya dikit. Kalau di Indonesia, kalian pasti bakal ngeluting banyak dari produk-produk sponsor yang ada di dalam respect tersebut. Tapi sayangnya, kalau di sini, dikit. Jadi di sana, selain gue ambil respect punya gue sendiri, gue juga ambil punya temen gue. Karena dia nggak jadi ikut, dan kayaknya gue mau jadi lariin aja deh. Cerita karena gue nggak bawa surat kuasa atau pengambilan respect dari temen gue, akhirnya gue cuma bilang, bisa pakai paspor nggak? Dan akhirnya dibolehin. Setelah dari situ, seperti biasa, kayak Res Expo lainnya, di sini banyak banget spot foto untuk kalian foto-foto dan kalian share ke sosial media kalian. Dan biasanya kalau yang paling bagus, itu yang paling antri. Nah, tapi gue nggak ngambil yang paling rame itu, tapi gue ngeliat ada satu foto wall gitu, dengan berisikan nama-nama komunitas. Dan komunitas gue ternyata ada di sana. Nah, jadi gue ambil fotonya kayak gini. Setelah itu banyak boot-boot yang ada juga di sini, yaitu produk-produk sponsor. Dan yang paling proper menurut gue, bootnya Puma ini. Karena dia nama ini dengan lab semacam laboratorium. Karena di situ banyak banget perlengkapan-perlengkapan laboratorium yang kayak memperlihatkan si Puma Deviate Nitro-nya ini. Nah, karena ini masih di Singapura, jadi gue nggak ngerasa beda banget. Kenapa? Karena pengunjungnya banyak banget orang Indonesia, tapi bukan dari Pulau Jawa aja. Karena gue denger logat-logat mereka, mungkin ada yang dari Kalimantan, Sumatera, dan lain-lain. Jadi, ya nggak terlalu bule banget lah. Hari kedua, gue rest 5 kilo dan ini yang bikin beda. Jadi, gue bangun dari jam 5 pagi kayak biasa. Dan gue kira kan 10 kilonya ini jam 6, jadi ya 5 kilonya mungkin jam 7. Makanya gue dari jam 5 udah bangun. Tapi setelah gue cek lagi di jadwal ya, ternyata yang 5 kilo jam setengah 9. Yang dimana menurut gue tuh siang banget. Jadi, akhirnya gue tarik selimut lagi dan gue tidur. Dan gue baru bangun lagi kayaknya setengah 8. Karena emang rest venue-nya dengan tempat penginapan gue deket. Jadi, aneh aja sih. Kayak setengah 8 gue baru keluar untuk lomba lari tuh kayak telat banget. Tapi ternyata enggak. Kayaknya emang disini udah wajar banget di jam setengah 9 itu untuk mulai lari. Jadi, gue ke rest venue sambil lari karena memang jaraknya cuma 2 kilo aja. Gue sambil ngeliat gimana ke tempat venue biar gue nggak nyasar di besokannya di hari ketiga alias hari minggu. Jadi, gue lari. Kurang lebih setengah 8 gue keluar dari penginapan dan menuju venue. Ternyata sedikit orang yang dateng atau di perjalanan selama gue kesana tuh kayak nggak banyak orang yang pake beep gitu. Jadi, yaudah gue jalan kesana dan gue sampe di venue di F1 Pit Stop. Nah, di 5 kilo ini nggak ada passer-nya. Jadi, yaudah lari-lari aja dan gue sebenernya nggak mau pasang target juga. Karena kan rest utamanya tuh besok. Jadi, biar gue masih baik-baik aja kaki gue. Akhirnya yaudah gue santai aja. Tapi, ternyata lari santai disini tuh nggak enak banget. Kenapa? Karena misalkan kalian pass 8 dan ini penuh banget orang-orangnya. Kalau kalian bisa lebih cepet, mendingan lebih cepet karena kalau kalian lambat atau di pass 8 ke belakang. Kalau kalian nggak tahan panas, kalian bisa pusing. Jadi, akhirnya gue di kilometer 3 baru nge-push karena gue udah males banget panas-panasan. Dan akhirnya, finish. Dan apa bedanya dengan rest di Indonesia? Nah, gue nggak tau nih. Setengah sembilan ini kan gue baru start ya. Kurang lebih jam 9.30 gue finish. Tapi, sepanjang jalan itu, walaupun jalan utama, tapi bener-bener kosong. Gue nggak ngerti apakah memang nggak sebanyak kendaraan di Jakarta terutama. Atau memang sepi aja. Jadi, enaknya gue nggak denger klakson-klakson dari pengendara yang udah marah-marah karena jalanannya ditutup. Singkat cerita, gue finish dan masuk ke dalam si National Stadium Singapura ini. Dan, vibes-nya beda banget. Ini enak banget. Jadi, waktu gue masuk, ini bangunannya megah banget dan enaknya dia bisa ada atapnya atau jadi indoor. Nah, terus singkatnya gue langsung ngambil medali dan gue dikasih anduk juga, anduk basah. Terus, yang bikin beda kenapa ini nggak macet. Karena, kalau kalian udah selesai ngambil medali, kalian nggak boleh nunggu di jalur yang kalian lewatin. Kalian harus cepat-cepat ngambil refreshment, terus abis itu baru ke atas, ke bagian kursi-kursi penonton. Karena, kalau nggak, itu bakal macet banget. Jadi, perbedaannya ya seperti yang di Respek Marin. Jadi, kalian nggak bisa tuh cuma tinggal duduk-duduk nunggu di situ doang, di jalur kalian lewat. Karena, itu yang bikin kemacetan atau bikin jalurnya makin padat. Jadi, bener-bener steril setelah kalian ambil medali, terus ambil refreshment, kalian harus ke atas atau ke bagian kursi-kursi tribun. Hari ketiga, race day pun tiba, yaitu gue maraton di SCSM 2023 ini. Gue bangun dari jam setengah empat, karena startnya itu setengah lima. Jadi, gue udah persiapan dari setengah empat, mulai dari sikat gigi dan persiapan lain-lainnya. Dan jam empat, kurang lebih, gue otw ke bawah untuk pergi ke race venue-nya. Untungnya, gue nggak nyasar, karena gue udah coba jalur yang kemarin, yaitu waktu gue race lima kilo. Dan, vibes-nya sih nggak terlalu rame. Gue nggak tahu kenapa, kayak sepanjang jalan yang gue lewatin itu memang nggak serame kalau di Indonesia ya, menurut gue. Jadi, kayak nggak terlalu banyak banget orang lewat, tapi setelah mendekati venue-nya baru deh tuh. Itu orang-orang banyak banget, dan yang bikin macet adalah body checking. Setelah mikir-mikir kemarin half marathon dan marathon kok startnya sama, jadinya kayak gue bingung gitu kan, ini apakah dibagi atau gimana. Tapi, ternyata nggak. Jadi, bener-bener half marathon dan marathon itu digabung dengan coral yang sama dan sesuai dengan coral yang dipilih masing-masing. Jadi, misalkan half marathon di coral C dan marathon di coral C, ya mereka sama-sama ada di coral C. Jadi, start-nya di gun time-nya ini juga bener-bener sama. Dan, yang bikin beda juga dari yang di Indonesia, yang gue tahu adalah kalau di start line ini, biasanya ada pelari elite paling depan. Terus, yang kedua ada passer, yang ketiga baru deh pelari-pelari biasa, kayak gitu kan. Tapi, kalau di sini, passer-nya nggak ada di barisan terdepan. Gue nggak ngeliat, tapi kayaknya sih memang mereka ada di barisan masing-masing coral-nya. Jadi, waktu di coral C ini, seinget gue nggak ada passer karena nggak ada balonnya. Nah, setelah start, gue jalan di 5 km pertama, ini mulai GPS-nya kacau. Kenapa kacau? Karena gedung-gedung tinggi, banyak banget, dan bener-bener padat setelah gue cek di Google Earth, ini hasilnya berantakan banget. Oke, gimana dengan rutenya? Nah, ya jalanan yang pertama sih cukup lebar, karena masih jalanan utama yang gede gitu. Dan, jalanannya bagus, nggak ada berlubang, jadi aman-aman aja. Setelah itu, di kilometer keberapa, gue lupa, itu udah menyempit karena memang atasnya udah flyover. Dan, ternyata flyover-nya tinggi dan panjang. Jadi, kalau kalian ngerasa Singapura ini tingkat elevasinya datar-datar aja, kayaknya kalian salah. Karena gue bener-bener nggak tahu kan, rutenya itu gimana, elevasinya gimana, dan ternyata elevasinya lumayan banget. Di kilometer pertama, di awal-awal, kayaknya kilometer enam, kalau nggak salah itu udah masuk ke tanjakan flyover. Dan, setelah itu U-turn, habis itu kalian turun. Dan, setelah itu, yang gue suka di sini ada pemandangan yang bagus. Waktu udah masuk ke Marina Barrage. Nah, di Marina Barrage ini kayak kalian bisa dapetin sunrise, karena ini kan di pinggir pantai, di pinggir laut. Jadi, langitnya bagus banget, dan itu pembuka dari res. Jadi, waktu di Marina Barrage ini kurang lebih jam enam. Jadi, kalau di sana itu jam enam tuh kayaknya sih masih agak-agak gelap, gue lupa sih. Jadi, setelah dari situ, itu adalah pemandangan yang pertama yang menurut gue cakep banget. Kenapa? Karena itu ada sunrise, dan karena kita larinya di pinggir laut. Jadinya si sunrise ini kelihatan cukup jelas. Dan, untuk WS-nya sendiri gimana? Ya, WS-nya sih di tiap 2 kilometer ya, yang gue anggap itu bakal lebay banget. Kayak, ini dikit-dikit ada WS, tapi ternyata emang butuh banget. Kenapa? Karena di situ lebab banget. Dan gue inget banget, setiap WS gue minum 2-3 gelas, karena memang bener-bener aus. Nah, setelah dari situ, pemandangannya sih masih biasa aja karena udah di pinggir jalan tol. Dan itu U-turn-nya panjang banget. Jadi, bener-bener ngebosenin. Dan, tapi gue akhirnya ketemu si peser ini. Peser dari 4.30, terus ada 2.15 dari half marathon. Dan, akhirnya gue lari bareng peser itu sampai ke titik di mana gue udah gak bisa ngikutin lagi di kilometer 21 ke atas. Jadi, selain WS, di sini juga ada bak mandi. Kenapa bak mandi? Karena ini ada air dan ada yang nyiramin gitu, pakai gayung buat pelari-pelari yang mungkin ngerasa panas atau gerah. Airnya disiram dan gue nyoba, tapi gak enaknya adalah sepatu dan baju gue makin berat. Karena makin lepek kayak gitu kan. Terus, setelah dari situ, rutenya emang biasa aja sih. Jadi, kayak pinggir bener-bener pinggir jalan tol. Dan, di kilometer berapa gue lupa, gue kebelet. Dan, waktu ke toilet, sayangnya ini udah jorok banget. Yang gue kira, karena Singapura ini rapih. Ya mungkin, karena memang banyak dari negara lain juga, gue gak tau. Sayangnya si toilet-toilet portable ini udah kotor banget dan kayak ya udah jorok. Kalau kalian gak kepepet-pepet banget, kayaknya mendingan skip toilet aja sih. Kayak gitu. Terus, di kilometer 27, kalau gak salah gue keram. Dan, saat ke medis, ya mereka gak bisa nolong yang gimana-gimana sih. Karena jawabannya mereka ya no spray. Karena gak ada si spray-spraynya itu. Tapi, gue trackback lagi. Jadi, waktu di kilometer 10, ternyata tuh kayak ada boot atau stand untuk bagi-bagi si spray-nya. Yang dimana ternyata kayaknya sih boleh dibawa. Untuk kalian lari. Jadi, kalian gak cuma nyemprot di situ, tapi kalian bawa. Ya, siapa tau kalian ketarik atau pegel atau keram di sepanjang jalan waktu lagi lari. Kayak gitu. Dan, akhirnya di situ jalan lagi. Dan, ini dia masuk ke bagian, gue lupa sih daerahnya di mana. Tapi, ini bener-bener tempat yang kayak buat jogging track dan sepeda aja gitu. Jadi, adem. Dan, ternyata kalau ngomongin steril, gue lihat sih memang gak banyak makan jalan utama. Jadi, memang setiap rute yang dilewatin itu, kayaknya jalanan yang besar, yang utama, yang dipakai banyak kendaraan itu waktu di kilometer-kilometer awal aja di perkotaannya. Jadi, pas di pinggir-pinggir tol, terus pinggir-pinggir laut itu, kayaknya udah gak terlalu crowded. Dan, cuacanya untungnya adem. Jadi, kalau kemarin ngomongin takut akan panasnya sinar matahari, ternyata enggak. Karena malah dikasihnya grimis bahkan hujan di kilometer-kilometer akhir. Nah, singkat cerita, setelah itu gue finish dan gue masuk ke stadion dengan vibes yang lebih beda tentunya. Karena ini rame banget dibanding yang kemarin. Gue rasa karena kategori half marathon ini memang kayaknya lebih banyak di antara keempat kategori lainnya. Dan, setelah itu gue ambil medali, kayak biasa gak bisa ngantri atau gak bisa nunggu di barisan antrian setelah ngambil medali itu. Karena harus cepat-cepat lewatin antrian tersebut dan ngambil refreshment yang gue suka di sini, outside-nya. Jadi, kalau di sini kan outside harganya lumayan ya. Jadi, kalau kemarin tuh kalian bisa ngambil sepuasnya. Ya, kalau kalian gak malu sih. Jadi, kalian bisa ngambil si refreshment-nya ini kayak biasa. Dan, habis itu gue pulang. Oke, selanjutnya ini perjalanan gue lari di Kuala Lumpur. Jadi, ini pertama kalinya gue ke Kuala Lumpur dan gue bener-bener gak tau gambaran Kuala Lumpur seperti apa. Yang gue bayangin adalah yaudah ini sekedar perkotaan aja. Tapi, ternyata gak juga. Gue coba lari keliling Kuala Lumpur ya dengan jarak kurang lebih 13 km. Ini yang gue dapetin adalah Kuala Lumpur ternyata kayak perpaduan dari Jakarta dengan Puncak Bogor. Kenapa? Karena kalau perkotanya ya kayak Jakarta aja gitu. Walaupun emang kayaknya sedikit lebih adem. Dan, kalau Bogornya kenapa? Karena banyak banget dataran-dataran tinggi. Yang mungkin bisa jadi daerah-daerah di sekitar Kuala Lumpur ini kan disebutnya ada bukit-bukit ya. Kayak bukit bintang, bukit nanas, dan lain-lain mungkin karena ya tempatnya memang berbukit kayak gitu. Jadi, yang berkesan itu kemarin waktu gue lari ke Dataran Merdeka pertama. Jadi, waktu di Dataran Merdeka ini memang ya dataran ada lapangan kosong gitu. Tapi, sayangnya si rumputnya ini lagi dibenerin. Jadi, makanya ditutup dan gue gak bisa foto di rumputnya itu. Jadi, kalau di Singapura selama yang gue lewatin itu kan trotoarnya benar-benar clear ya. Kayak gak ada yang parkir atau yang jualan segala macem. Tapi, waktu gue ke Kuala Lumpur ini gak jauh beda sama Indonesia. Kenapa? Karena di trotoarnya ada yang parkir motor. Terus kayak ada yang nongkrong-nongkrong duduk-duduk juga di situ. Jadi, ya itu mungkin kayak mirip-mirip sama di Jakarta atau Tangerang dan sekitarnya. Nah, setelah dari situ gue ke Planetarium Negara. Yang menurut gue takjub adalah ini dataran tinggi, adem banget dan kayak ini tuh di perkotaan tapi kok gue baru tau ada dataran hijau kayak gitu kan. Nah, setelah dari situ sayangnya dia bukanya jam 9 sedangkan gue masih jam 7 atau jam 8 lah. Dan dari situ gue coba keliling-keliling di daerah sana dan ada taman burung juga di situ yang kayak ada tiketnya. Tiketnya juga cukup lumayan mahal sih kayak berapa puluh ringgit gue lupa. Dan itu bukanya jam 9 tapi waktu itu gue coba mampir ke bagian depannya, ke halaman depannya di halaman parkir. Dan ternyata banyak banget monyet. Jadi, kayak bener-bener masih alam banget lah kayak gitu. Terus, setelah dari situ gue coba ke Botanical Garden. Nah, Botanical Garden ini gue lupa nama persisnya apa tapi kayak kebun raya versi Kuala Lumpur. Jadi, waktu gue masuk, ini untungnya gratis. Jadi, gue masuk ke dalam kawasan situ. Dan enaknya ya banyak banget tempat-tempat hijau. Habis itu juga banyak banget yang latihan lari di sana atau sekedar jalan-jalan santai di sana. Terus, ada danau juga. Dan menurut gue di tengah kota gitu ada dataran, ada kawasan hijau itu kayaknya enak banget sih. Jadi, bener-bener masih adem dan untungnya gue akhirnya sempat ke sana juga. Jadi, gue tau ada tempat untuk latihan. Kalau misalkan kalian mau healing training gitu atau latihan anjak, di situ juga cocok banget. Karena memang jalanannya naik turun kayak gitu. Jadi, kurang lebih kayak gitu pengalaman gue waktu lari di Singapura dan Kuala Lumpur. Ya, banyak banget sih perbedaan-perbedaan yang ada di sana dengan di Indonesia. Dan semoga gue bisa lari ke negara lain biar gue bisa ceritain ke kalian juga.